yosa kembali lagi di kakoi nime dan ya ini dia tambahan atau full spoiler manga One Piece chapter 1090 yang berjudul Kizaru dimana melanjutkan poin yang sudah ada di video sebelumnya disini di poinnya dikatakan kalau di Kuba atau di dalam lab diketahui bahwasannya satelitnya Vegapunk yang bernama Pitagoras dan juga Saka ternyata telah meninggoy adapun jika kalian lupa Pitagoras itu mokat karena insiden peledakan yang dilakukan oleh Yogg sementara Saka di headshot oleh Yogg sementara itu satelit lainnya seperti Edison dan juga Atlas dinyatakan baik-baik saja dan juga kita mendapatkan info kalau kerusakan yang dialami oleh si Erapim itu sangatlah kecil wow berarti Serafim ini sangat kuat sekali badannya kemudian di info berikutnya kita mendapatkan penjelasan terkait soal senjata Bubble Shirt yang berhasil menghentikan pergerakan dari Serafim dimana dikatakan senjata itu mampu menahan atau membatalkan kemampuan dari user Buah Iblis senjata itu dinyatakan memiliki kemampuan yang serupa dengan batu laut dan juga dikatakannya Bubble Shirt ini ya mengekang Serafim adalah senjata yang sama terdapat pada pasifista Maktri dan beberapanya dijelaskan juga kalau mereka memiliki senjata gelembung kemudian di poin berikutnya diketahui juga kalau kondisi dari Robin dan juga kaku dimana keduanya dinyatakan terluka terlihat kaku yang cedera berbaring telentang dan Lucy menyuruhnya untuk istirahat sementara untuk Robin, Chopper merawatnya dan kemudiannya Robin berterima kasih kepada Chopper yang mana jika dipahami maka seharusnya posisi kaku dan Robin berada disini yang tertutupi kemudian di poin berikutnya kita melihat ya seseorang Lucy tengah berbicara sendiri dimana itu membuat kaku yang beristirahat bertanya-tanya kepadanya apa yang sedang dia bicarakan tetapi Lucy tidak memberitahu apa-apa yang sedang dia bicarakan kepada kaku ya dan hanya mengatakan kalau dia sedang berbicara sendiri tetapi di sisi lainnya yaitu Kizaru dan juga Satun Kizaru mengaku telah dikirimkan sejumlah informasi terkait tentang apa yang terjadi di dalam kuba oleh Lucy dan mereka mengatakan pula kalau Lucy ini sangatlah pintar dan ya entah bagaimana penjelasannya tetapi tampaknya Lucy yang tengah berbicara sendiri itu dia sedang memberikan informasi kepada pihaknya Kizaru kemudian di poin berikutnya Satun bertanya-tanya kepada Kizaru apakah dia bisa langsung pergi ke kuba dengan kecepatan cahayanya itu dan Kizaru menjawab oh tentu saja tetapi orang yang menjaga kuba dari luar itu adalah temanku dimana jika kita menyerangnya maka dia akan memerintahkan para pasifista dan juga robot seabis atau monster laut untuk menyerang kapal ini tetapi Gorose Satun menaruhkan tiga prioritas yang harus dikerjakan dan juga dilindungi yaitu pertama pangrikot kedua yok dan yang ketiga adalah pembangkit listrik untuk membuat mother flame yang mana mendengar itu ya tampaknya Kizaru langsung bergerak dan kemudian menyerang Sentomaru untuk masuk ke dalam kuba dimana bisa kita lihat disini ya pada bocoran panel yang satu ini kemudian lanjut ke poin berikutnya kita beralih ke tempat Morgan dimana disana ya ada Wapol dan Vivi yang berada di belakangnya tengah menguping pembicaraan yang dilakukan oleh Luffy dan juga Gorose yang mana mereka mendengar Luffy yang berbicara tentang dirinya yang akan menjadi Raja Bajak Laut dan kemudian kita mendapatkan info kalau Luffy selanjutnya melakukan suatu negosiasi dengan Gorose melalui Denden Musi tentunya yang mana Luffy mengatakan kalian semua harus pergi berserta semua kapalnya jika kalian ingin Yoke tetap hidup tetapi kemudiannya Gorose itu bertanya kepada Luffy tentang sesuatu hal dimana Luffy menjawabnya dengan jujur yang mana mendengar itu Robin langsung bergegas dan marah yang kemudiannya langsung menutup teleponnya dimana Robin memarahi Luffy karena terlalu jujur alias memberikan informasi dengan mudahnya padahal mereka sedang melakukan suatu negosiasi Robin marah dan mengatakan kepada Luffy kalau itu tindakan yang bodoh dimana Luffy berpikir itu mungkin akan berhasil tetapi Hussou melanjutkannya dengan mengatakan kalau Luffy itu bodoh ya lagian siapa suruh Luffy yang negosiasi kemudian di info lainnya terlihat ya Luffy berbicara dengan si Snake dimana Luffy menganggapnya atau mengiranya si Snake itu adalah Hankook yang asli dimana Luffy berkata seperti ini Oi Hankook ke tolong jangan gunakan kemampuanmu kepada teman-temanku dan si Snake yang mendengarnya langsung tersipu dan berkata oke sementara itu di sisi lainnya Luffy tampak melakukan suatu tatapan terhadap stasi dan ketika stasi menyadarinya stasi tampak menyuruhnya untuk berhenti dan ya kenapa Luffy menatap stasi apakah Luffy ingin membunuh stasi karena telah berhianat daripada CP Zero kemudian di poj berikutnya Vegapang yang asli berbicara untuk mereka semua jika ingin kabur bisa menggunakan Vegaforce yang berada di tepi kuba karena juga robot itu pada saat ini berada di sebelah kapal Sanigo sementara itu Vegapang tengah mencoba untuk memecahkan kata Sanji yang dibuat oleh Yoke sebelumnya yang membuat semua orang yang berada di dalam kuba tidak bisa keluar dan pada poin berikutnya kita melihat ya Luffy, Bone, Frankie dan juga Pangosong 2 atau Lilith telah tiba di kapal dan di sebelahnya ada Vegaforce dan ya bagaimana menurut kalian dimana jika kalian belum melihat atau mendengar spoiler sebelumnya kalian bisa melihat cuplikan video berikut ini dimana sesuai judulnya chapter kali ini akan menunjukkan sesosok aksi daripada seorang Kizaru nah di awal poin kita kembali melanjutkan apa yang terjadi di Egghead yang mana kali ini diketahui bahwasannya Kizaru telah berada atau tiba di pulau Egghead dengan menggunakan teknik Yatano Kagami Sementara di sisi lainnya terlihat Gorose Sartun berbicara dengan Luffy melalui suatu deden musik dan terlihat Luffy mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut Sementara itu kita melihat Morgan tengah menguping dan menguping mereka kemudian di tempatnya Kizaru Sentomaru berhasil memblokir salah satu lightsaber atau pedangnya Kizaru dan juga Sentomaru berhasil menahan tendangan yang dilancarkan oleh Kizaru sembari di saat yang sama Sentomaru memberitahu Kizaru kalau dirinya memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kita juga melihat dimana adegan Kizaru melihat CP Zero di sampingnya Luffy dari kejauhan Sementara itu di sisi lainnya di dalam lab kita menyadari kalau Robin baik-baik saja dimana Liker menegaskan kalau Robin bersama staff yang ada di sana dan tidak ada hal yang menggambarkan Robin diculik ataupun semacamnya kemudian kita juga melihat ya para Serapim telah tertangkap dan tertutupi oleh gelembung raksasa yang mana mungkin itu dari senjatanya Lilith lalu di sisi lainnya kita melihat ya si Snake ternyata telah jatuh cinta kepada Luffy dimana itu adalah alasan kenapa Franky bisa lepas dari pembatuan yang dialami sebelumnya enggak yang asli enggak yang kopian sama aja kemudian di poin berikutnya para kru berpikir untuk melarikan diri menuju pulau Elbaf dengan mesinnya Vegapang tetapi di saat yang sama mereka menyadari kalau Yoke telah memasukkan kata Sandy di pulau itu sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri daripada tempat itu dan di akhir chapter Luffy memperhatikan sesuatu melalui Haki pengamatannya atau Ken Bunnya dan mengatakan bahwa ada orang kuat atau orang yang sangat kuat telah tiba dimana oh dimana menurut Liker atau Liker menegaskan kalau orang yang dimaksud oleh Luffy itu adalah Kizaru dan itu akan sesuai dengan judul chapter kali ini dan ya bagaimana menurut kalian chapter kali ini dan juga bagaimana untuk chapter kedepannya nah disini ada Liker yang mengatakan kalau untuk minggu depan tidak ada chapter dan juga mengatakan kalau chapter 1091 itu akan hadir atau rilis pada tanggal 30 bulan Agustus ya yang bener aja selamat menikmati